Heeeeyy! Bandung Selatan di waktu malam. Masih pagi, masih pagi. Oh bener, masih pagi. Aduh lapar deh Mas Teman. Masih pagi, masih pagi guys. Sekarang kita lagi dari Bandung, dua jagoan makan. Mau mencoba satu bubur. Ini unik banget. Karena katanya tuh dia ada sulapnya. Oh gitu? Let's go guys. Bubur apa sih ini namanya? Namanya bubur Mangkoyo. Yes! Oh my god! Oh bukan, putranya. Apa kabar Mas? Mana ada Bang A? Ya ampun, mana bubur ngedek ke mana? Hei! Dagangan orang di keplak-keplak. Coba buka-buka. Ini udah mau habis loh guys. Jam berapa ini? Udah mau habis. Ini jam 9 waktu Bandung ya. Iya bener. Gak sampai seberapa persennya ini mah guys. Wangi banget lagi. Eh coba dong ini katanya ada sulapnya. Bener. Ini dia nih bubur yang terkenal banget di kota Bandung. Karena katanya bubur ini kalo mangkoknya dibalik dia gak tumpak. Ini dia nih buburnya guys. Buburnya emang keliatan kental banget. Nah disini aku mau pesan bubur dengan isian cakwe, ayam suwir, ati ampela, telur. Yuhuuuh. Ini dia nih bubur ayam mangoyo. Cez, ces, ces. Disini tuh ada nasi kuningnya juga loh. Dan katanya endul banget. Liat nih nasi kuningnya guys. Melambaikan tangannya untuk dikunyah. Disini aku pesan pendampingnya. Ada telur dadar dan telurnya dikocok dulu. Baru dimasak di atas pan panas seperti ini. Dimasak sampai matang. Lalu ada juga ayam gorengnya. Aduh aroma ayam goreng pagi-pagi tuh memang segar tau gak sih. Liat tuh. Gorengnya aja udah seru. Apalagi dia memanggil-manggil lagi nih minta dimakan. Setelah semua lauknya siap. Baru kita piringin nasinya dengan nasi kuning seperti ini. Gak lupa lauk-lauknya yang mengentarkan lambung. Pergiin. Heeeeyy guys. Bandung ke mana. Aduh aku gak sebut. Iiiiih. Kita cobain ya guys ya. Ini buburnya udah dikasih ayam. Cakwe. Potongan. Ati. Ada telurnya juga guys. Terus ada telur rebus. Sama ada bawang goreng ya. Liat guys. Cobain buburnya dulu. Nah guys, kalian kalau makan bubur. Termasuk tim aduk atau enggak nih? Oke mari kita coba ya. Iya guys, gila belok ke istilah yang malah. Ini buburnya emang beda guys. Begitu landing di mulut, aku langsung rasa bahagia bisa menemukan bubur yang endul kayak begini nih. Rasa buburnya tuh gurih sampe ke langit-langit mulut. Karena kita mau racik dulu. Dipakein lada guys kalo aku, tambahin lagi topping yang berlimpah. Aduhai, lanjut. Sambal bubur nakoyo ini ngajel-gur pisang. Emang ya kalo makan bubur tanpa sambal itu, hampa banget rasanya. Oke, coba ini ya. Oke guys, kita udog-udog dulu ya guys. Ini enak banget sih. Nih, lihat guys. Punya aku udah aku campur. Telurnya, hati ampelanya. Kita satukan di dalam satu sendok. Kita belok ke Dimas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sih. Aduh Gusti. Dia berasang mau lepas dan mulut aku, guys. Ngenak-nak, kabinak-binak, endul i bubur. Parah. Itu kaldunya bener-bener mantep banget. Bahkan buburnya tuh gak yang putih bersinar gitu ya guys. Dia tuh udah keliatan bahwa bubur ini tuh ada kaldunya di dalamnya. Lihat. Aduh guys, ancaman. Pantesan nih buburnya terkenal endul. Selain unik, dia tuh punya rasa yang gurih-guri banget. Aduh. Aduh. Endul, endul, endul. Aduh. Enak banget banget dong. Penonton bikin lapar suruh kita kesini. Bener guys. Ini rekomendasi dari teman-teman loh. Nih. Top. Aduh ususnya kering banget. Aku biasanya begini nih. Aduh kulit ya. Nah, ususnya juga guys. Dia tuh kayak direndem dulu di bumbu kuning. Baru digoreng guys. Dia asin banget dan gurih. Nah ini tuh gurihnya. Kalo di bumbu gurihnya jujur gak kegurihan, keasinan. Ini gurih aja. Emang. Oke. Ini enak banget. Endul. Cure endul. Cure endul. Cure endul. Cure endul. Cure endul. Ini bener-bener buburnya bener-bener ancaman banget guys, definisi endosurendotak, enok-enok nunah, ya kan? Buburnya juara, arti ampelannya nunah, wuh, gusti! Enak banget, ini bener-bener bikin happy ya, jadi ini salah satu bubur terenak di dunia yang aku pernah makan, bubur ayam, serius, bener! Nasi kuning juga enak, katanya di sini mas Dima! Nah, nasi kuningnya katanya juga enak, cobain dulu kalau gitu! Ini kuning itu berasal loh, yuk guys, bismillahirrahmanirrahim! Oh my guys, ini dia nih, dia juga punya nasi kuning melekat di lidah dan bikin ternyang-ngyang guys! Aku bilang wangi banget, bahkan kita pakai mulut aja, ini wangi banget guys! Enak, dan dia tuh nggak asin ya, pas banget nih bubunya, ini deket tang-kentangnya guys! Dia lebih rasa rempah daripada rasa gurih asinnya ya! Ini guys, wuuuh! Saya borkun sambalnya guys! Guys, wuk-wuk-ulah, iya, nyak, karena sambalnya! Bismillahirrahmanirrahim! Guys, sambalnya ternyata bukan sambal bohongan guys! Ini bener-bener sambal guys! Lada, pisang, edun! Nih, pakai ayamnya guys, tuwir-tuwir! Kayak begini nasi kuning! Ini nih ancaman nyata guys! Apalagi di wuk-wuk pakai lauk seperti ini! Mesti wuk-wuk berlokan deh guys! Bismillahirrahmanirrahim! Apa-apaan ini nih? Nyasi kuning pakai sambal terasinya terus dicampur lauknya aja, udah bikin aku terbang guys! Aduh! Lada! Guys, ladanya iya merengkap di rumahnya, edun mania! Aduh, amat! Lahi wuk kayak ugun-ubun! Enak kan? Udah gak enak! Guys, aku gak bisa bicara banyak banget nih! Mending kalian langsung eksekusi ke tempatnya aja guys! Guys! Ripu! Lah adanya Ripu, pisang, edun! Apa Ripu itu apa? Orang gak ngerti! Capek banget padanya! Kenapa capek? Iya ini gila guys! Kayak dibombardin mulut aku guys! Makan lagi ya guys! Beneran terakhir! Emang bener deh kata Ces! Kalau makanan tanpa sambal tuh kayak hidup rasanya hampa! Nasinya gokil, pulen, dan nyaman di mulut! Iya, kalau gitu Ces! Makan yang ini gak? Terkenak! Ya sama nengang! Makan koto di Bandung gak kelapisan guys! Burukan ah guys! Jangan kemana-mana tetep dibikin lapar! Lapar terus! Wuuuh! Wuuuh! Banduuung! Dua jagoan makan siap cobain kuliner khas Kota Kembang ini! Ada mie kocok dan sob kaki yang ngunah banget! Sesaat lagi! Bupi coota ke Bíblik! Gula-nududud! Terima kasih telah menonton